Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa dua anggota tim seleksi KPU Jambi menyambangi gedung B KPU RI untuk menyerahkan laporan soal dugaan kejanggalan proses seleksi anggota KPU di empat daerah yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, KPU Kota Jambi, dan KPU Kota Sungai Penuh oleh tiga anggota tim seleksi lainnya. Beberapa dugaan kejanggalan proses seleksi ini diantaranya adalah ditemukannya beberapa berkas seleksi yang tidak sesuai diantaranya seperti penerimaan berkas ijazah calon anggota yang tidak dilegalisir, surat bebas narkotika yang dikeluarkan bukan dari Rumah Sakit Pemerintah, serta pengguguran narapidana tanpa melihat tuntutan hukumannya. Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Koirunisa Nur Agustyati menilai mestinya proses rekrutmen penyelenggara pemilu, baik di pusat dan di daerah, harus sejalan dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Ia juga menilai anggota tim seleksi wajib menjunjung tinggi integritas, pasalnya mereka yang memilih wasit dalam penyelenggaraan pemilu. Kemudian misalnya ada yang mempersoalkan hasil seleksi, maka penyelenggara pemilu, baik itu KPU-nya, bawah selunya, ataupun bahkan tim seleksinya bisa menjelaskan kepada publik kalau prosesnya diselenggarakan secara transparan, akuntabel, akurat, dan jujur. Nah, hal yang tidak kalah penting juga adalah dalam proses seleksi ini, tim sel yang ditunjuk atau yang dipilih adalah orang-orang yang juga harus memiliki integritas dan memiliki kepemahaman soal pemilu yang baik. Karena yang akan dicari ini kan adalah orang-orang yang nantinya akan menjadi wasit dalam proses penyelenggaraan pemilu. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.